Walau banyak lahan sawah yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan pemukiman, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura klaim merangin masih surplus beras atau suasembada beras. Kenaikan harga beras yang salah satu penyumbang inflasi terbesar di Provinsi Jambi, membuat pemerintah terus melakukan upaya. Salah satunya mewajibkan aparatur sipil negara untuk membeli beras lokal atau bulog agar bisa menekan angka inflasi yang saat ini sudah mencapai 8,5 persen. Untuk Kabupaten Merangin, produksi beras menurut data dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Merangin, berdasarkan jumlah lahan sawah produktif saat ini, mencapai sekitar 7.000 hektare pada tahun 2022 ini. Pemkap Merangin menargetkan produksi 127.000 ton gabah kering atau padi, jika dikonversikan menjadi beras, maka target 2022 ini sebanyak 78.000 ton beras. Sementara kebutuhan Kabupaten Merangin per tahun berkisar 40.000 ton beras, ini artinya merangin masih surplus beras sekitar 35.000 ton. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Merangin, Selamat Sudarsono. Menurut Selamat, jika tidak terjadi bencana alam, maka target yang dicanangkan bisa tercapai. Sebanyak 127.000 ton gabah kering dengan begini, Kabupaten Merangin dapat suasembada beras. Tahun 2022, kita menargetkan produksi padi sawah dan padi ladang. Itu untuk akhir sampai dengan 2022, 127.281 ton gabah kering panen. Riko Saputra, JAK TV, melaporkan.